Viral video 4 orang jadi bulan-bulanan warga, dikira maling di Sukolilo, ternyata mau ambil mobil rentalan. Tengah beredar video yang memperlihatkan 4 orang dikeroyok masa di Pati Gegara dikira maling ternyata mau ambil mobil rentalan viral di media sosial. 4 orang yang oleh warga desa Sumber Soko, kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati, dicurigai sebagai komplotan maling mobil ternyata hendak mengambil kendaraan rental yang belum dikembalikan. Hal itu disampaikan Kasat Restrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alvan Armin kepada Tribun Jateng.com, Jumat 7 Juni 2024. Diberitakan sebelumnya, 4 pria dihajar masa sampai babak belur, berdarah-darah di desa Sumber Soko karena dicurigai sebagai pencuri mobil, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 siang. Mobil berwarna putih yang mereka kendarai ke Sumber Soko juga dibakar oleh masa. Kompol Alvan mengatakan, dari hasil identifikasi, keempat orang tersebut ialah B-52, warga Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian SH-28, warga Koja Jakarta Barat, Keb-54, warga Kedumbanteng Kabupaten Tegal, dan S-37, warga Pulogadung Jakarta Timur. Kompol Alvan menjelaskan, B meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSUD Kayen. Adapun SH, Keb, dan S saat ini menderita luka-luka di sekujur tubuh dan dirawat di RSUD Rasuwondo Pati. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, atas peristiwa itu, keterangan dari korban pengeroyokan yang masih bisa kami interogasi, awal mula mereka berangkat dari Jakarta menuju Pati. Diajak saudara B untuk mengambil mobil rentalan milik saudara B, kata Kompol Alvan kepada Tribun Jateng.com, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Berdasarkan pelacakan GPS, mobil tersebut berada di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka pun mendatangi lokasi mengendarai mobil sigra berwarna putih. Sampai lokasi, mereka menemukan mobil itu dan langsung mengambilnya dengan kunci cadangan, ucap Kompol Alvan. Mereka langsung mengambil mobil tersebut dengan kunci cadangan tanpa menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Apes, warga yang melihat mereka meneriaki maling sehingga mereka dikejar dan dianiaya oleh massa. Polsek Sukolilo yang mendapat laporan segera datang meredam amuk massa dan melakukan evakuasi terhadap korban. Saat ditemukan, mobil-mobilio putih itu terparkir di depan rumah warga bernama Aris. Kompol Alvan menjelaskan, menurut keterangan AG Aris Red, yang pihaknya periksa sebagai saksi, mobil tersebut dia pinjam dari saudaranya. Dia menambahkan, dengan adanya korban luka dan meninggal ini, pihaknya melakukan penyelidikan dan saat ini telah menahan dua orang yang diduga sebagai provokator terkait pengeroyokan ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.